Selamat pagi Bapak Ibu serta surat dari yang kasih oleh Tuhan. Kami sangat bersuka cita bahwa surat dari kalian bisa mengikuti ibadah kebaktian penyegaran iman pada pagi hari ini. Kita percaya segala berkat, kasih dan kebaikan daripada Tuhan pasti akan dicurahkan dan memberkati setiap kita anak-anaknya. Hari ini saya akan menyampaikan keimanan Tuhan untuk saling memberikan nasihat dan dorongan, yaitu dengan sebuah judul Pesan Dari Kubur. Ada banyak orang yang membaca judul ini, melihat judul ini, mereka mulai berpikir, kok judulnya horror? Bahkan beberapa orang berkata, kok judulnya seperti film-film horror yang mungkin dulu pernah ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. Saya ingat waktu saya masih remaja, ada film horror berjudul, Susana Beranak Di Dalam Kubur. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pesan dari kubur yang saya ingin sampaikan bukan berbicara tentang film horror. Ya, tetapi pesan dari kubur yang kita akan bahas bersama-sama, justru akan mengingatkan tentang kehidupan kita dan bagaimana akhir hidup setiap manusia yang harus dihadapi. Dan kalau kita tidak mengerti, tidak memahami tentang hidup ini, sehatan itu lebih horror daripada film horror. Mari kita akan bersama-sama, kita akan melihat di dalam Lukas Pasta yang ke-16. Lukas Pasta yang ke-16, kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-19. Lukas Pasta yang ke-16 mulai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu setelah-setelah kalian. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, ada seorang pengemis bernama Lasarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia mendiktas sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lasarus duduk di pangkuannya. Lalu ia bersuruh katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lasarus, supaya ia mencerupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini. Tapi Abraham berkata, Anak, ingat bahwa engkau telah menerima segala yang baik sepas waktu hidupmu, sedangkan Lasarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menerisak. Selain daripada itu, diantara kami dan kau, terbentang jurang yang tak teseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini keparamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ keparamu, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian aku minta keparamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penelitaan ini. Tapi kata Abraham, Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, Tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham padanya, Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita sudah membaca ada sebuah peristiwa yang terjadi dan dicatatkan di dalam Alkitab, ada seorang yang sangat ayah raya, setiap hari dia berpakaian ungu, berpakaian yang paling bagus, setiap hari dia berpesta pora, bersukaria dengan segala kekayaannya, dan di ambang pintu rumahnya diungkapkan dengan jelas, ada seorang pengemis miskin yang bernama Lasarus. Apa yang dilakukan orang kaya itu? Dia tidak peduli kepada orang miskin itu. Dia tidak mau berbagi pakaian dengan orang miskin itu. Dia tidak mau berbagi makanan dan minuman dengan orang miskin itu. Apa yang dilakukan orang kaya itu? Justru dia melepaskan anjing-anjing untuk mengucir Lasarus. Dan anjing-anjing itu seringkali menjilat borok dari Lasarus. Tapi Alkitab mengungkapkan dengan jelas, orang kaya itu mati, Lasarus pun mati. Firmat Tuhan mengatakan, karena orang kaya itu tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin. Karena orang kaya itu seumur hidupnya hanya memuaskan keinginannya, dengan kemewahan dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan, dia mati dan dia dibawa ke dalam alam maut, di sana dia sangat mendirikan. Tapi Lasarus sekalipun dia seorang yang sangat miskin, dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan, dia tidak pernah mengeluh kepada orang lain, dia tidak pernah mencuri apa yang menjadi milik orang lain. Firmat Tuhan mengatakan, Lasarus pun mati, tapi dia dibawa ke pangkuan Abraham. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kesengsaraan, Firman Tuhan mengungkapkan, orang kaya itu menatap Abraham dan Lasarus. Dengan gaya orang kaya, suruhlah Lasarus untuk mencucukkan ujung jarinya dengan air, sebab aku sangat kehausan, kesakitan di sini. Tapi Abraham berkata, antara engkau dan aku terbentang sebuah jurang. Kamu tidak bisa datang ke sana, kami pun tidak bisa datang ke paramu. Dan orang kaya itu di dalam penyesalan berkata, tolong, utuslah Lasarus kepada saudara-saudara saya, supaya mereka jangan masuk ke dalam penditaan ini. Dan Abraham berkata, ada kesaksian Musa, ada kesaksian Nabi-Nabi, mereka seharusnya pun mendengarkannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengkaji tentang pesan dari kubur. Apa yang terjadi kepada orang kaya itu, dan apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa yang dialami oleh orang kaya itu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, seringkali di film-film yang mungkin pernah Anda lihat, kok ada orang mati berhubungan dengan manusia? Kok orang-orang mati bisa nakut-nakuti manusia? Tapi dengan tegas, Abraham berkata, bahwa mereka tidak bisa datang kepada orang kaya itu di dalam alam maut, dan orang kaya itu pun tidak bisa datang kepada Abraham dan Lasarus. Firmat Tuhan mengatakan, ada sebuah jurang yang tidak terceberangi, dan mereka tidak bisa pergi kemana-mana, selain di tempat di mana mereka sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dalam arti-kata yang lain, tidak mungkin orang mati berhubungan dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Sebab orang-orang yang mati yang diselamatkan sudah ada di dalam Taman Fidaud. Mereka menikmati sukacita dan kebahagiaan di sana. Orang-orang yang mati yang tidak diselamatkan ada di dalam alam maut, dan di sana mereka sangat menderita. Dan mereka tidak bisa kembali kepada kita orang yang masih hidup, dan mereka pun orang-orang yang ada di dalam alam maut, tidak bisa ke dalam Taman Fidaud, dan mereka yang ada di Taman Fidaud, tidak bisa bertemu dengan mereka yang ada di alam maut. Bapak Ibu, orang hidup dengan orang mati terpisah. Orang mati tidak mungkin berhubungan dengan orang-orang yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Mungkin ada banyak diantar Bapak Ibu setelah-setelah berkata, Bukankah saya mendengar, ada si A yang sudah meninggal, kok bisa menemui kembali keluarganya? Ada si B, mereka meninggal, tiba-tiba datang dalam mimpi, datang dalam kondisi seperti apa, menemui keluarganya yang ditinggalkan. Baru-baru ini kita mendengar ada sebuah film yang heboh, Fina katanya, sebelum tujuh hari. Katanya si Fina ini bisa datang memberitahu bahwa dia dibunuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada pernyataan orang mati bisa kembali kepada orang-orang hidup, sehatan itu adalah sebuah pernyataan yang keliru. Kenapa demikian? Orang hidup terpisah dengan orang mati. Orang mati tidak bisa kembali kepada orang-orang yang hidup. Kalau demikian, apa yang nampak, apa yang kelihatan seolah-olah orang yang mati itu, kembali kepada keluarganya, siapa mereka? Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel Pasra yang ke-28, Nabi Samuel, dia sudah meninggal dunia. Dan Saul di dalam keadaan terdesak, sedang berperang melawan orang-orang Filistin, ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikan jawaban. Akhirnya dia panggil seorang pemanggil arwah, untuk memanggil arwah Samuel. Kitab suci mengatakan, seolah-olah Samuel itu muncul dari dalam tanah, dan kemudian berbicara kepada Saul. Tapi kita tahu, perkataan yang diucapkan oleh Samuel saat itu, mungkin 90 persen benar, 10 persen salah. Kita tahu, tidak mungkin sesuatu yang berasal daripada Tuhan, apa yang diucapkan? ada kesalahan. Kita tahu, itu hanya si jahat atau iblis yang menyamar, seperti Samuel. Sebab yang memangnya adalah pemanggil arwah. Dia datang dari bumi, bukan dari atas. Dan perkataan yang diucapkan, tidak sesuai, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula pernyataan yang disampaikan oleh kitab suci. Kita tidak boleh berhubungan dengan pemanggil arwah. Mari kita lihat di dalam ulangan 18. Ulangan pasal yang ke-18. Kita lihat dari ayat yang ke-9. Ulangan 18, mulai ayat yang ke-9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api atau seorang yang menjadi petenung, seorang prama, seorang penelaan, seorang penyihir, seorang pemanta, atau seseorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh prama, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah, Tuhan alamu menghalau mereka dari hadapanmu. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, saat orang Israel diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah kanan, Tuhan sudah memberikan peringatan. Salah satu peringatannya adalah, tidak boleh bertanya kepada arwah, tidak boleh bertanya kepada roh prama, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Dan di dalam ayat 12 menegaskan, semua itu adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan. Jadi Bapak-Ibu setelah selesai, dari peristiwa orang kaya dan lasarus ini, kita tahu satu hal yang pertama, orang mati tidak mungkin kembali kepada orang-orang yang hidup. Sekalipun ada penampakan, seolah-olah orang-orang mati itu berhubungan kembali dengan orang-orang hidup. Sehatan itu adalah iblis yang menyaman, iblis yang memberikan tipu daya, supaya kita percaya hal-hal seperti itu. Yang kedua yang patut kita renungkan adalah, banyak orang berpendapat, habis mati, habis perkara. Dulu, Papi saya tidak percaya kepada Tuhan, saya ingin mengabarkan injil, mengajak Papi saya untuk ke gereja. Tapi Papi saya orang yang keras kepala dan dia berkata, anjing mati habis perkara, kambing mati habis perkara, ayam mati habis perkara, manusia mati habis perkara. Jadi dia berkata, sesudah manusia mati, habis perkara. Tapi kalau kita membaca di dalam kisah orang kaya dan Lazarus ini, apa yang kita baca? Orang kaya itu berbicara kepada Abraham. Orang kaya itu merasakan penderitaan di dalam alam maut. Orang kaya itu merasakan kekhawatiran yang sangat besar. Jangan-jangan saudara-saudaranya kembali masuk ke dalam penderitaan, seperti yang di alam. Apakah itu berarti dia sudah mati habis perkara? Tidak. Dia sedang mengalami kesengsaraan. Dia penuh dengan kekhawatiran terhadap saudara-saudaranya. Dia memikirkan saudara-saudaranya. Dia berharap Abraham mengutus Lazarus untuk memberitahkan pertombatan kepada saudara-saudaranya. Tapi semuanya itu. Sudah berakhir. Tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Bukan habis mati, habis perkara. Sesudah mati, masih ada kehidupan yang lain. Sesudah mati, kita hanya akan menghadapi dua hal. Kalau kita tidak sengsara di dalam alam maut, kita akan bersuka-cita di Taman Fidaus. Kalau Yesus datang, orang-orang yang ada di dalam alam maut, mengalami kesengsaraan yang kekal di dalam api neraka. Orang-orang yang ada di Taman Fidaus, mereka akan dibawa masuk ke dalam surga yang kekal. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya katakan, pilihan ada di dalam tangan kita. Mau ikut Tuhan, masuk ke dalam Taman Fidaus, menantikan kerajaan surga, atau kita akan masuk ke dalam alam maut, dan kemudian mengalami kesengsaraan yang kekal di dalam api neraka. Himan Tuhan mengungkapkan dengan jelas, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kita memiliki tiga uncur di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Matthew 10. Injil Matthew 10. Ayat yang ke-28. Injil Matthew 10. Kita lihat ayat yang ke-28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutnya terutama kepada dia yang berkuasa, membinasakan, baik jiwa maupun tubuh, di dalam neraka. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, manusia punya tiga uncur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Dikatakan dengan jelas, jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada dia, kepada Tuhan, yang bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh, di dalam api neraka. Kalau Anda diselamatkan, apa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Anda tidak diselamatkan, masuk ke dalam alam maut, menantikan siksaan yang kekal di dalam api neraka, apa yang masuk ke sana? Tubuh, dan jiwa kita. Rohnya kemana? Kalau kita membaca di dalam pangkut bahmatan, roh kembali kepada Tuhan, yang mengharuniakan. Kenapa roh kembali kepada Tuhan, yang mengharuniakan? Kalau kita baca di dalam Amsa, pasal 20, ayat yang ke-27, dikatakan bahwa roh itu, pelita tubuh manusia. Jadi Tuhan memberikan roh, yang berfungsi seperti pelita, seperti hati nurani. Roh tidak bersalah, selalu mengingatkan manusia. Kalau manusia tidak melakukan, seperti yang diingatkan oleh roh, dia tidak menuruti kenak roh itu. Tapi roh kembali kepada Tuhan, yang mengharuniakan. Lantas apa yang akan dihukum? Jiwa, dan tubuh kita di dalam api neraka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kan itu mari bersama-sama, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sesudah manusia mati, tidak berarti kehidupan berakhir. Sesudah manusia mati, kita masih akan menghadapi dua pilihan. alam maut atau taman vidau, neraka atau surga. Kapan itu ditentukan? Sesuai dengan apa yang kita jalani dalam hidup ini. Itu yang akan menentukan kekekalan yang kita akan hadapi. Perkara yang ketiga, yang dapat kita renungkan dari peristiwa orang kaya dan Lazarus, yang merupakan pesan dari kubur yang kita bisa renungkan. Apa yang kita bisa dapatkan dari pesan itu? Manusia tidak ada kesempatan kedua, kalau sudah mati. Bapak Ibu, orang kaya itu sangat menyesal, dia masuk ke dalam alam maut. Orang kaya itu sangat khawatir, kalau saudara-saudara mereka juga masuk ke dalam alam maut, dan mengalami penderitaan. Dia menyesal, tapi penyesalan itu tidak bisa diubah. Dia menyesal, tapi tidak ada sesuatu upaya apapun yang bisa lakukan, yang bisa mengubah keadaan, bahwa dia ada di dalam alam maut. Dalam arti kata yang lain, manusia tidak ada kesempatan kedua, kalau sudah mati. Selama Anda masih hidup, selama Anda masih bernafas, selama Anda masih bisa mengambil keputusan, apakah mau percaya kepada Tuhan atau tidak, mau menolak atau menerima. Keputusan itu ditentukan sekarang, keselamatan ditentukan sekarang, kebinasan juga ditentukan saat sekarang ini. Kalau Anda sudah mati, keputusan sudah ditetapkan, Anda masuk ke dalam alam maut, atau ke dalam taman Fidawet. Kalau Anda akan masuk ke dalam neraka, atau ke dalam kerajaan syurga. Kan itu Bapak Ibu serta suasari, jangan sampai di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mana Tuhan masih memberikan nafas, memberikan hidup, memberikan kesempatan. Kita berkata, nanti lagi deh, saya mau percaya kepada Tuhan, kalau sudah tua lah, kalau saya sudah tidak sibuk lagi lah, saya tidak melakukan urusan ini, itu lagi lah, dan lain sebagainya. Saya katakan, siapa yang tahu tentang hidup manusia, siapa yang tahu berapa umur, yang akan kita hadapi di dalam dunia ini? Bapak Ibu serta suasari, tapi selama Tuhan masih memberikan nafas, memberikan hidup kepada kita, itu adalah kesempatan bagi kita, untuk menentukan pilihan, antara memilih Tuhan, atau menorak Tuhan, antara kita ingin diselamatkan, atau justru kelak kita akan dibinasakan. Sekali lagi, manusia, selama di dalam dunia, masih ada kesempatan untuk memilih, baik diselamatkan, atau binasa. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam, kematian. Keputusan sudah ditetapkan, dan kita tidak bisa mengubah, apa yang terjadi. Mari kita lihat di dalam Matthew 25. Inje Matthew 25. Kita akan melihat dari ayat yang keempat puluh. Inje Matthew 25, yang keempat puluh. Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata keramu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, untuk salah seorang, dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, Enjallah dari hadapanku, Hai kamu orang yang terkutuk, Enjallah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis, dan malekat-malekatnya. Bapak-Iblis, Tuhan Yesus mengatakan, Saat dia lapar, kamu beri aku makan. Saat aku haus, kamu beri aku minum. Saat aku telanjang, kamu beri aku pakaian, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berada di sebelah kanan, kelompok domba berkata, Kapan kami melihat engkau lapar, kami beri engkau makan, Kapan kami melihat engkau haus, kami beri engkau minum, dan seterusnya. Tuhan Yesus mengatakan, Apa saja yang kamu lakukan, untuk orang yang paling hina sekalipun, kamu melakukannya untuk aku. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang di sebelah kanan, kelompok domba, yang telah menyatakan kasih kepada sesama, di dalam seumur hidupnya. Mereka menerima bagian hidup yang kekal, bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kelompok yang berada di sebelah kiri, kelompok kambing, yang tidak peduli kepada sesama, yang tidak mau menolong sesama, mereka masuk ke dalam siktaan yang kekal. Bapak-Ibu, mari kita bersama-sama, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sekali lagi, selama Anda masih bernyawa, selama Anda masih bernapas, selama Anda masih diberikan kesempatan hidup, Anda bisa memilih menerima keselamatan, atau menolak keselamatan. Apakah Anda mau berjalan seterus dengan kehendak Tuhan, atau Anda berjalan menurut kehendak dan keinginan kita pribadi. Tapi, keputusan akan dilakukan oleh Tuhan, sesuai dengan keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Kan itu, kalau kita tidak ingin menyesal, lakukan yang benar, lakukan yang baik. Sehingga kita tidak akan menyesal, pada saat kita berada di dalam alam kubur, kita menerita, kita mengalami kecengcaraan, seperti yang dialami oleh orang kaya ini. Kita lihat yang keempat, apa yang kita bisa dengarkan, pesan dari kubur, dari orang kaya, dan Lasarus, yang sudah mengalami kematian itu. Bapak-Ibu, setahun tadi, banyak orang memiliki pandangan yang salah. keselamatan, atau kebinasaan itu, kan takdir. Jadi, Tuhan, oh sudah menentukan, si A diselamatkan, si B binasa, itu kan sudah takdir, sudah keputusan Tuhan. Seringkali banyak, diantar kita berkata, ya kalau takdir dari para Tuhan, saya diselamatkan, saya akan diselamatkan. Kalau takdir Tuhan, saya akan binasa, ya saya akan binasa. Bapak-Ibu, saya tak sudah cari, bagaimana jawab dari Abraham, kepada orang kaya itu. Kita lihat di dalam, kitab lukas 16 ayat 29. Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-29. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka, kesaksian Musa dan para Nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang, dari antara orang matik para mereka, mereka akan bertobat. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Abraham mengatakan kepada orang kaya itu, ada pada mereka, kesaksian Musa dan kesaksian para Nabi. Mereka sudah diberikan, kesaksian Musa, kesaksian para Nabi, yang merupakan jalan keselamatan, yang diberikan oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama. Mereka bisa memilih, mau ikut Tuhan, atau tidak. Mau melakukan kenakuan, atau tidak. Keputusan ada, pada tangan mereka sendiri. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, keselamatan atau kebinasan, bukan takdir Tuhan. Keselamatan atau kebinasan adalah, pilihan kita. Pilihan Anda. Anda mau dengar perkataan Tuhan, atau menolak perkataan Tuhan. Anda mau melakukan kenakuan, atau mengeraskan hati, tidak mau melakukan kenakuan. Saya katakan, pada saat Anda binasa, jangan Anda berkata, oh sudah takdir, saya binasa. Tuhan sudah berikan, kesaktian musnah. Tuhan sudah berikan, kesaktian rasu-rasu. Tuhan sudah memberikan, kesaktian yang diberikan oleh Yesus. Anda mau dengar atau tidak? Anda mau lakukan atau tidak? Jangan sampai kita berkata, kemudian kita masuk, ke dalam alam maut, dan menderita di sana. Kita berkata, ini sudah takdir. Bapak-Ibu, sama seperti kalau kita, sedang berada dalam situasi, akan tenggelam. Mungkin ada di kolam yang dalam, atau mungkin ada di danau, mungkin ada di laut, kita tercemplung. Kemudian ada orang melemparkan, sebuah ban kepada Anda, untuk menyelamatkan Anda, agar jangan tenggelam. Apakah Bapak-Ibu, setelah-setelah berkata, karena kita tidak mau ambil ban itu, dan kemudian kita tenggelam, dan mati, kita berkata, ini sudah takdir, saya harus mati tenggelam. Saya bilang tidak, ada pilihan Anda mau pegang ban itu, atau tidak. Kalau Anda pegang ban itu, Anda bisa diselamatkan. Kalau Anda tidak mau pegang ban itu, Anda akan binasa. Bapak-Ibu, setelah-setelah, Tuhan sudah memberikan kesempatan, kepada orang kaya, dan kepada saudara-saudara. Ada kesaksian Musa, ada kesaksian Nabi-Nabi. Mereka seharusnya mendengarkan. Tapi mereka menolak. Mereka ingin melakukan, apa yang menurut mereka, baik menurut pemandangan mereka sendiri. Dan akhirnya, mereka masuk ke dalam alam maut, mengalami kebinasaan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu, jangan kita berkata, keselamatan sudah takdir dari Tuhan. Kebinasaan sudah takdir dari Tuhan. Tidak seperti itu. Anda selamat, Anda binasa, itu pilihan Anda. Anda binasa, Anda selamat, itu keputusan Anda. Anda binasa atau selamat, ditentukan pada saat Anda menjalani hidup ini. Apakah kita mau ikut Tuhan, atau menolak Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1, dari ayat yang ke-16. Roma pasal 1, ayat yang ke-16. sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuasaan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Terima Tuhan Matan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuasaan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi hari ini, kalau kita mendengarkan kabar baik, Injil Tuhan, Tuhan sudah mati berkorban untuk menyelamatkan kita. Yang menjadi persoalan adalah, Anda mau menerima atau menolak? Anda mau menanggapi panggilan Tuhan atau mengeraskan hati? Sekali lagi, keputusan ada di dalam hidup kita masing-masing. Yang kelima, apa yang kita bisa renungkan, dari peristiwa orang kaya dan rasarut, yang ada di dalam kuber itu. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang yang sangat kaya raya tadi, dia mengandalkan kekayaan di dalam hidupnya. Dia berpikir untuk memperoleh apapun, dengan kekayaan dia bisa mendapatkan. Pada saat dia ingin memperoleh sesuatu, barang-barang yang berhaga, dia pikir dengan uang dia bisa memperolehnya. Sehingga banyak orang berpikir, uang adalah segala-galanya. Dengan uang mereka bisa memperoleh apapun yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Uang hanya berguna di dalam hidup ini. Uang tidak ada gunanya pada saat Anda mengalami kematian. Saya akan mengungkapkan satu contoh. Satu kali di satu perkampungan yang cukup besar, ada orang yang kaya dan ada petani yang mungkin mereka bertetangga. rupanya terjadi banjir yang tiba-tiba datang melanda kampung itu. Dan pada saat mereka mengetahui kampung mereka akan dilanda oleh banjir bandang yang besar. Orang kaya dan petani miskin sama-sama melarikan diri dari banjir bandang itu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Orang kaya melarikan diri bawahnya apa? Uang, emah, curhat-curhat berharga, perak, permata, ya, mutiara. Jadi barang-barang yang berharga itu yang dia bawa untuk melarikan diri. Petani miskin, waktu melarikan diri, dia bawa apa? Emas nggak punya, uang tinggal recehan, permata nggak ada, mutiara nggak ada. Yang dia bawa, ubi, singkong, makanan yang ada. Banjir bandang datang, ya, dan mereka tahu mereka tidak mungkin bisa melarikan diri. Dan pasti mereka akan terseret oleh bandang besar yang melanda kampung mereka. Kemudian mereka melihat sebuah pohon yang besar. Dua-duanya cepat naik, ya, supaya mereka terhindar dari banjir bandang yang melanda kampung itu. Setengah hari, banjir belum curut. Sampai satu hari, banjir belum curut. Petani miskin, ada ubi, dia sedang gerogoti ubi itu, dia makan ubi yang dia bawa. Orang kaya bawa apa? Emah, perak, permata, uang, surat berharga. Ada sesuatu yang bisa dimakan? Nggak ada. Dia berkata kepada petani miskin itu, tolong dong, bagi ubinya untuk saya sedikit. Petani itu berkata, saya nggak tahu banjirnya kapan reda, kapan curut. Saya tidak akan berbagi dengan kamu. Sehari berlalu, perutnya sudah semakin keroncongan, karena tidak ada sesuatu yang bisa dia makan. Dia berkata kepada petani itu, saya beli deh ubi kamu, ya, dengan uang yang saya miliki. Petani itu berkata, uang tidak bisa dimakan. Kemudian orang kaya itu berkata, udah deh tukar satu bila emas, ya, satu potong emas, dengan satu ubi. Bapak-Ibu, kalau ada orang yang menawarkan satu potong emas dengan satu ubi, oh, saya akan melomba-lomba deh, ya, beli satu truk, dua truk, bawa ke rumah orang itu, untuk ditukar dengan emas. Tapi apa yang dikatakan oleh petani itu? Gak mau, saya tukar, ubi saya dengan emas, ubi saya masih bisa gigit, masih bisa makan, mengenyangkan perut saya. Kalau emas saya gigit, gigit ah gak, mau ditelan juga gak bisa. Sorry, saya gak bisa. Bapak-Ibu saya tahu-sahari, dalam keadaan aman, sejasa, uang mungkin ada nilainya. Tapi kalau ada ancaman, ada bahaya, ada bencana, uang pun tidak ada gunanya. Apalagi kelak pada saat kita malam kematian, uang itu tidak ada harganya. Karena itu Bapak-Ibu serta-sahari, jangan kita berpikir, oh saya akan cari uang sebanyak-banyaknya, saya akan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bapak-Ibu serta-sahari, kalau kelak kematian datang, ya Tuhan panggil kita pulang, uang itu sudah tidak ada artinya. Jangan Bapak-Ibu serta-sahari berpikir, oh nanti malaikat Tuhan, saya bisa sokok dengan uang yang saya miliki. Nanti Tuhan, saya bisa sokok dengan uang yang saya kumpulkan. saya tahu uang tidak ada gunanya, uang tidak ada artinya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di dalam hidup ini, jangan hanya memikirkan tentang pekerjaan saja, karir saja, uang saja. kita pun harus memikirkan tentang hidup yang rohani, tentang keselamatan yang seharusnya kita kejar dalam kehidupan kita. Sekarang saya bertugas di gereja Bali, kadang-kadang kami jalan-jalan ke daerah pesisir pantai, di daerah Kute, di daerah Sanur, banyak orang yang surfing. Bapak-Ibu serta-satari, orang yang surfing itu kenapa sih tidak tenggelam? Mereka masih bisa meliuk-liuk, lewat omak-omak yang saat-besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bisa menyeimbangkan antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian mereka mengikuti gerombang itu, dan mereka tidak akan terjerumah saat itu. Bapak-Ibu serta-satari, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia. Manusia memang perlu bekerja. Manusia memang perlu mengumpulkan nafkah. Tapi harus ada keseimbangan antara hidup dunia dengan hidup yang rohani. Antara kita bekerja dengan beribadah. Harus ada keseimbangan. Sehingga pada saat Tuhan memanggil kita pulang, kita siap untuk saat dan waktu itu. Mari kita lihat di dalam Matius 16. Ayat yang ke-26 Matius 16 ayat 26 Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bapak-Ibu serta-satari, Tuhan membandingkan nyawa Anda, keselamatan Anda dengan dunia. Dan Tuhan katakan, sekalipun kita bisa memperoleh kekayaan seluruh dunia, kalau kita mati, kalau kita binasa, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Bapak-Ibu serta-satari, kalau Anda mungkin jalan di tempat yang sepi, tiba-tiba maaf, ada orang nodong Anda. Kemudian orang itu berkata, harta atau nyawa? Apa yang Anda akan jawab? Ambil deh nyawa saya, jangan harta saya. Apa Anda akan berkata seperti itu? Atau Anda akan berkata, ambil harta saya, jangan nyawa saya. Kalau kita mati, harta itu tidak ada gunanya. Bapak-Ibu serta-satari, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia. Harta ada gunanya, di saat-saat dan waktu yang tertentu. Tapi kita tahu, nyawa kita, keselamatan kita, lebih berharga, bahkan dari seluruh kekayaan di dunia ini. Kita lihat yang terakhir. Apa yang kita bisa pelajari pesan dari kubur itu? Bapak-Ibu serta-satari, orang kaya itu sangat menderita di alam maut. Mari kita lihat di dalam Lukas 16. Lukas pasal yang ke-16. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lasallus, supaya ia mencerupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan, dalam nyala api ini. Bapak-Ibu serta-satari, orang kaya itu mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, yang tidak terperikan. Bahkan dia berkata, cucukkan jari yang ke dalam air, untuk menyejukkan lidahku. Karena aku sangat sengsara di sini. Bahkan dia berseriak kepada Abraham, suruh Lasallus, untuk memberitakan, supaya mereka berbalik, supaya mereka bertobat. Dan jangan masuk ke dalam peneritaan ini. Bapak-Ibu serta-satari, banyak manusia, juga termasuk orang-orang Kristen, menganggap remeh, kebinasaan, kesengsaraan, yang ke dalam api neraka. Mereka berkata, ya selamat, nggak selamat, urusan nanti deh. Saya masuk surga bersyukur, masuk neraka, nggak apa-apa deh. Kita menganggap enteng, kesengsaraan, ya kebinasaan, yang akan terjadi. Bapak-Ibu serta-satari, orang kaya ini sangat menerika. Bahkan dia sangat khawatir dengan, nasib daripada saudara-saudaranya. Dan dia meminta, supaya Lasallus itu, mengingatkan saudara-saudaranya, jangan sampai masuk ke tempat itu. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, kemarin, pada hari Sabat sore, saya mengungkapkan, neraka yang digambarkan oleh firman Tuhan, seperti api belerang yang membakar. Seperti kegelapan yang paling gelap. Seperti ulat-ulat yang menggerogoti tubuh manusia. Kemarin saya sudah menyampaikan, kok ada api neraka, kok ada kegelapan yang paling gelap, kok ada api yang membakar, ada ulat-ulat yang hidup yang menggerogoti. Bapak-Ibu yang ingin Tuhan sampaikan dengan gambaran itu, adalah gambaran yang paling menakutkan, yang dapat dipikirkan oleh manusia. Apa yang paling menakutkan bagi manusia, kalau mereka tinggal dalam kegelapan yang paling gelap, itu adalah sesuatu yang menakutkan. Apa yang menakutkan manusia, kalau dibakar hidup-hidup, dibakar dengan api belerang, itu sesuatu yang menakutkan. Kalau seseorang itu digerogoti tubuhnya, oleh ulat-ulat yang memakan daging, itu adalah sesuatu yang menakutkan. Manusia bisa memikirkan hal-hal itu, dan tahu itu menakutkan. Neraka lebih menakutkan daripada itu. Bapak-Ibu saya, orang kaya itu sangat menyesal. Orang kaya itu berharap saudara-saudahnya tidak masuk. Orang kaya itu tahu kesengsaraan yang sangat luar biasa, sedang dihadapi, dia sedang terima sebagai hukuman. Dia tidak mau masuk ke tempat itu, sekarang dia sengsara di tempat itu. Bapak-Ibu saya, apakah hari ini Bapak-Ibu saya, 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 berkata, ah, urusan selamat, tidak selamat, urusan nanti. Masuk ke neraka juga tidak apa-apa deh. Ya, mungkin bareng-bareng sama, itu tuh bintang film itu, bintang ini, oh yang melakukan korupsi ini, tidak apa-apa kok, banyakkan di sana. Nah, Bapak-Ibu setelah setelah hari, mari kita bersama-sama memikirkan. Masuk ke dalam alam maut, menantikan api neraka, sangat-sangat-sangat menakutkan. Sebisa mungkin, kita harus menghindarinya. Sebisa mungkin, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. di dalam seumur hidup, kita berusaha, supaya kita masuk ke dalam keselamatan, terhindar dari api neraka. Saya ingin sampaikan perkataan yang terakhir. Jangan kita berkata seperti anak-anak muda, bagaimana nanti. Oh, kebut-kebutan, bagaimana nanti. Pacu mobil kencang-kencang, bagaimana nanti. Kalau Anda tabrakan, Anda mengalami celaka, kalau sudah mati, ya enggak apa-apa. Mungkin kaki patah, Anda lumpuh, Anda tanpa daftar, Anda menyesal pun tidak ada gunanya. Jangan kita berpikir, bagaimana nanti, bagaimana nanti. Yang harus kita pikirkan adalah, nanti bagaimana. Kalau saya ngebut-ngebut, kalau saya celaka, nanti bagaimana. Kalau saya mengebut dengan, mau bisa kencang-kencangnya, mungkin nabrak orang, dan lain sebagainya, nanti bagaimana. Demikian pula mengenai masalah keselamatan. Jangan berkata, bagaimana nanti. Tapi kita harus berpikir, nanti bagaimana. Jangan sampai kita masuk, ke dalam kesengsaraan yang kekas. Demikianlah Bapak Ibu, setelah saudari yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah membahas, di dalam sesi yang pertama ini, yaitu pesan dari kubur. Pertama, tidak mungkin orang mati berhubungan dengan manusia yang hidup. Sebab orang mati sudah ada tempatnya. Kalaupun ada penampakan, itu adalah pekerjaan dari si jahat. Yang kedua, manusia kalau sudah mati, tidak ada kesempatan yang kedua. Karena itu memanfaatkan waktu dan kesempatan yang masih ada saat sekarang ini. Yang ketiga, kehidupan manusia tidak berakhir sesudah kematian. Masih ada kehidupan yang harus kita jalani. Apakah kita akan selamat kekal, atau kita akan mengalami sengsara yang kekal. Yang keempat, jangan percaya tentang takdir. Tuhan sudah berikan kesempatan. Kesaksian Musa, kesaksian Nabi-Nabi, kesaksian dari Yesus Kristus. Itu yang menuntun Anda kepada keselamatan. Yang kelima, jangan di dalam hidup ini, kita hanya mengandalkan uang kekayaan. Uang hanya berarti di dalam dunia, tidak berarti di hadapan Tuhan. Yang terakhir, dengan segala upaya, kita berusaha, jangan sampai kita masuk ke dalam kesengsaraan yang kekal. Tuhan memberkati.